Hai wabarakatuh bersyukur kita pada Rasulullah salam kepada Rasulullah bersama Allah bersama kita kita beriakan pengguruhan kita biasa kita beri maja kali ini serta keluarga makanya kita berdikir mungkin diantara disini mungkin ada yang seperti itu karena kita tidak terdengar kemungkinan bisa jadi kita bagus bagus pikirnya karena pekerjaannya dan sebagainya kira-kira seperti itu nah karena itu diingkat empat pikir ini kita berdikir sama-sama malam ini dengan hal yang sama yaitu pikir la ilaha sekaliannya mesra dihadapan Allah kita mengucapkan mendikirkan kalimah la ilaha illallah secara fatillahnya itu 4.000 dosa hapus dan kan dosa-dosa seperti itu ya dosa seorang kafir saja begitu berjabung mengucapkan dua kalimah syahda sedangkan dalam dua kalimah syahda ada kalimah la ilaha illallah selamat menikmati selamat menikmati menggalang dana itu tidaklah hal yang menjadi utama sebetulnya tetapi ketika kita doa kita tanya dengan kalimah Tauhid la ilaha illallah matra bagasi tetap maka kula energi dalam diri kita semua bahwasannya penyakit itu datang dari Allah maka akan Allah cabut kembali penyakitnya dari sini insyaallah karena sekuat apapun kita donasi sekuat apapun kita berbagi sebetulnya kita kembali kepada Allah yang dilihat Allah hari ini adalah bagaimana kita hadir ketika solatnya kita dalam kesemitan yang dilihat Allah hari ini adalah dibalik ujian yusnihati sebetulnya ujian bagi kita semua maka sebetulnya kita kawan-kawan KNPI kawan-kawan orang mas kita kawan-kawan ini hadir semua bukan yusnihati aja seperti ini banyak program kemanusiaan yang kita hadir karena panggilan itu karena sekarang rasa soliditas empati harus kita bangun ulang-nilut samping sampai kita kalak kepeken mohon maaf moga mpuk mulai-mulai kita kom dan tidak opi tetapi dengan dasar mulai ini mari kita semua empati saya yakin kekuatan kita yang laki-laki untuk bersaudara akan hampir mari sama-sama kita peduli ulang-laki kita saling tidak opa terhadap kawan-kawan karena kita makhluk sosial tidak akan mampu kita bergerak dan berjalan sendiri tanpa pukul orang lain suatu saat kita butuh siapapun dia suatu saat kita butuh sama orang lain wakil kita hebat tapi ke depan pasti kita butuh kenapa? karena kita memang makhluk yang tidak punya daya dan upaya kecuali kekuatan Allah maka hari ini semangat ini kita bangun kemudian mohon izin komperkan mungkin dalam waktu dekat kita ada satu bangunan Gapura yang Alhamdulillah kita bangga dengan megah yaitu Gapura 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 ini kita bangun sebagai pintu gerbang pintu gerbang maksudnya para orang dari luar melihat bahwa saya disini negeri Syekh Hamjah Bansuri dan menuju arah ke terima kasih 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 terima kasih